Di korban PHK tidak memutuskan semangat untuk terus berkarya. Lewat tangan terampil, mantan buruh yang satu ini memberanikan diri membuka usaha kerajinan kendang meski belajar secara otodidak. Ya, inilah berani berubah spesial hari buruh kendang kesuksesan si mantan buruh. Terima kasih telah menonton! Jadi saya keluar dari pabrik. Nah, di sana barulah berkarir bahwa orang itu kok kenapa percaya ke saya bikin kendang? Padahal saya bukan pengrajin kendang. Jadi orang itu percaya, Pak Bucrek, saya mau nyerpis kendang. Bisa enggak? Kata saya, apa yang tidak bisa? Kata saya bisa. Padahal bukan saya yang kerjain, tapi orang lain. Terus saya bisanya jadi pengrajin kendang. Kata orang itu, dikarenakan yang disuruh oleh saya itu terlalu banyak order, sibuk, dan lain sebagainya. Jadi pesanan saya atau orderan saya itu lama dikerjakan. Kata dia itu, sok aja, Bucrek, udah aja, buka gitu. Jadi saya bikinnya otodidak. Kalau bahan-bahannya yang pertama yaitu kayu. Kayunya ada, bisa dari kayu nangka, kayu mangga, kayu mahoni, kayu petai, kayu jengko. Yang penting keras aja gitu. Terus diameternya sekitar 150 cm. Kedua, yaitu bahannya, yaitu kulit. Kulit yang paling bagus itu adalah kulit kerbau. Terus untuk pemasaran, kalau di Indonesia ya sudah banyak, apa, siap ada yang pesen di Indonesia itu keliling gitu. Terus yang jauhnya ke luar negeri mungkin, ke Belanda sama Perancis. itu sudah mencapai. Kalau Asia-nya, Singapura, banyak lah. Karena di sini kualitasnya bagus, bisa request juga di sini. Harganya terjangkau, kualitasnya mantap, bisa, ya bagus lah. Jangan putus asa. Walaupun awalnya saya jadi karyawan atau pegawai pabrik, hari ini menghasilkan suatu karya-karya nyata untuk menghidupi keluarga saya. Ayo, semangat dan berani berubah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.